Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lebong tahun 2021, Lebong adalah salah satu kabupaten penyumbang beras terbesar kedua di Provinsi Bungkulu setelah Kabupaten Bungkulu Selatan. Hal itu ditunjukkan oleh indeks capaian produksi beras di Lebong mencapai 156.154 ton per tahun, sedangkan luas panen padi di Lebong mencapai 55.705 hektare dengan produksi geba mencapai 271.117 ton. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen padi, Pemkap Lebong terus berfokus pada program MT2 atau musim tanam kedua dalam satu tahun. Bahkan ratusan hektare sawah yang menyebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebong telah berhasil panen. UPTD yang bergerak di bidang hasil panen harus segera didirikan. Selain dapat berfungsi mempertahankan dan mengawasi input dan output hasil panen lokal, UPTD juga dinilai dapat menekan permainan harga dari para tengkulak yang merugikan petani. Kepala Dinas TPHP Provinsi siap mendukung penuh program ini, bahkan dinilai dapat mendorong Provinsi Bungkulu kurangi defisit. Baik sarana mulai dari irigasi, penganan pupu, alat misi pertanian, penggunaan bimbingan langsung dari penyulung kita disini, ada PUBT Pak Asep yang kita mendukung membimbing masyarakat petani dalam rangka menyingkalkan indeks pertanaman dan rangka pemberantasan amat ikus yang menjadi momo dari Kabupaten Lebong ini. Program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan setelah panen dinilai perlu, namun topografi ketersediaan air kontur tanah, perubahan cuaca maupun jenis hama yang menyerang sering menjadi tantangan petani di Lebong. Pemanfaatan lahan efektif mengurangi resiko gagal panen harusnya dilakukan dengan menanam jenis tanaman palawija, sistem tumpang sari, ataupun mina padi. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.